Hai everyone kita berjumpa kembali dalam bahas dunia guys kamu tahu Tato kan Tato atau rajah merupakan suatu tanda tertentu yang dibuat dengan cara memasukkan pigment ke dalam kulit atau dalam istilah teknisnya Tato adalah implantasi pigment mikro pada masa lalu keberadaan Tato biasanya terkait pada adat dan budaya tertentu ia kerap digunakan sebagai penanda bilayah derajat pangkat atau bahkan kondisi kesehatan seseorang Tato yang pada umumnya melibatkan seni yang tinggi mengingat ia akan menghiasi kulit kita selamanya pada masa kini bisa berarti banyak hal dari sesuatu yang begitu berkenan di hati sebagai fashion atau hanya ikut tren saja yang pasti meski raja atau Tato dianggap tabu oleh beberapa kalangan yang masih merupakan bentuk seni yang menjadi begitu populer di dunia terkait dengan Tato ada beberapa fakta menarik yang perlu kamu tahu apa saja itu tetap bersama bahas dunia ya Oke sebelum menuju ke topik utama jangan lupa untuk klik like dan share video ini supaya dapat menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat bagi yang lain saya itu kamu juga dapat memberikan support dengan cara subscribe agar channel kita ini semakin berkembang yang pertama Tramp Stamps sebenarnya Tramp Stamps lebih tepatnya merupakan istilah yang bernada cibiran mengacu pada Tato yang dilukis wanita pada punggung bagian bawahnya Tato ini memiliki konotasi negatif yang terbangun secara sosial terkait dengannya wanita yang memiliki Tramp Stamps dianggap naka bina murahan atau istilah-istilah diskriminatif lainnya terlepas dari istilah tersebut para ahli anestesi mengawatirkan kesehatan bagi wanita yang memiliki Tato pada punggung bagian bawah ini hal ini dikarenakan Tato pada bagian tubuh tersebut memiliki potensi komplikasi dari bagian tinta yang masuk melalui tulang belakang sehingga dapat mengakibatkan rasa terbakar dan reaksi tertentu pada tubuh yang kedua tinta hitam dan vegan memutuskan untuk menjadi vegan bukanlah hal yang mudah ada kode etik yang dinamakan dengan vegan etis yaitu tidak hanya menghindari makanan dan minuman yang berasal dari hewan tetapi juga menghindari berbagai produk dan gaya hidup yang berhubungan dengan eksploitasi hewan Oleh sebab itu para vegan tidak akan bisa memakai Tato karena tintanya yang terbuat dari bahan-bahan dengan unsur hewani yang ketiga legenda urban Tato dalam beberapa kultur di dunia terdapat legenda urban atau urban legend yang terkait dengan Tato seperti misalnya salah satunya adalah terkait kisah seorang tua yang katanya menatu bayi mereka sementara di daerah lain terkait cerita seorang kekasih yang menyimpan dendam pada kekasihnya yang berselingkuh sehingga menatu gambar tumpukan kotoran pada bagian belakang kekasihnya tersebut legenda urban ini dianggap sebagai fiksi yang melengkapi persepsi dari sebuah Tato yang keempat Tato Cosmetic Tato memang identik dengan sebuah tanda atau gambar yang dimaksudkan bagi estetika tubuh namun tidak semua Tato dibergunakan untuk tujuan tersebut ada pula Tato Cosmetic yang dipergunakan sebagai makeup permanen sehingga kaum wanita tidak perlu mentacap makeup mereka salah satu tradisi unik suku Malian adalah kaum perempuannya yang menatu gusi mereka untuk menunjukkan pada publik mengenai umur dan status pernikahan mereka pada masa kini Tato pada bagian alis juga merupakan Tato untuk keperluan kosmetik yang kelima Tato Hena Tato Hena merupakan Tato yang tidak permanen dan lebih kepada melukis diatas kulit dan dipergunakan bagi mereka yang tidak punya kemampuan atau keberanian untuk berkomitmen dengan tinta Tato permanen Tato Hena ini telah dipergunakan sejak masyarakat budaya lama dan berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan sintetis yang bisa diaplikasikan pada tubuh dan bertahan pada beberapa waktu lamanya sayangnya beberapa Tato Hena dengan bahan sintetis yang terbuat dari bahan tertentu mengandung karsinogen yang berakibat buruk bagi kesehatan tubuh seperti misalnya menjadi salah satu pemicu penyakit leukemia yang keenam sponsor tetu atau Tato sponsor melakukan usaha dengan tujuan untuk mencari rezeki tidak semudah yang ada di bayangan kita ya karena kamu juga sekali-kali harus menerima resiko untuk memperolehnya misalnya saja Tato sponsor yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan real estate di New York kamu bisa mendapatkan uang dengan menggambar logo perusahaan tersebut pada tubuhmu yang ketujuh Tato para anggota gangster dalam beberapa masa Tato juga identik dengan gangster para gangster memiliki sejumlah Tato yang melambangkan simbol kehidupan dan kelompok mereka seperti misalnya Yakuza yang memiliki Tato dengan nama Irezumi bedanya Tato para Yakuza dibuat dengan merajah tubuh menggunakan alat bantu manual dan tradisional sehingga proses pembuatannya lebih menyiksa daripada Tato modern Demikian tadi guys materi kita kali ini mengenai 7 fakta unik seputar Tato silahkan cantumkan komentar kamu di bawah video ini ya jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini agar dapat menjadi informasi yang menghibur serta bermanfaat bagi yang lain kamu juga bisa subscribe channel kita ini agar selalu dapat mengikuti materi dari kami terima kasih semuanya sampai bertemu kembali dalam materi selanjutnya tentu saja hanya dibahas dunia selamat menikmati